Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang sahabat BSA Farm Jumpa lagi bersama kami Hari ini hari Senin tanggal berapa ini Tanggal 9 Agustus 2021 Kita akan mereview tentang Proses pengelolaan lahan di tanah merah kemarin Setelah kita rotari Kita buat bedengan Pakai kultifator Langkah selanjutnya adalah Pemberian pupuk dasar Jadi Ini pupuk dasar Sudah kita ramu untuk kebutuhan Pupuk makronya Untuk kebutuhan selama Musim tanam Sudah Kita Siapkan Dari awal Ini nanti kita aduk total di Di Gulutan Coba mas Minta tolong yang Di itu Ini kebutuhan pupuk makronya sudah Kita Siapkan Setelah Bedengan di Bedengan di Olah pakai rotari Kita taburkan dengan pupuk Dasar Ini pupuk Untuk kebutuhan selama satu musim Jadi nanti tinggal pupuk susulanya mungkin di bulan-bulan ketiga atau Pertengahan pertumbuhan Ini total luasan sekitar 3500 meter Kebutuhan pupuknya kurang lebih sekitar hampir 800 kilo ini lumayan mantep Sebar rata Seperti ini hasilnya Kurang lebihnya seperti ini Ini lebar gulutan sekitar 80 kali panjangnya 16 atau 11 meter ini Satu ember Ini untuk satu setengah gulut Total ada Wah 131 gulut ini nanti Insya Allah Cukup ini pupuknya ini Nah nanti setelah ini Kita uruk Dengan Tanah untuk Sekaligus merapikan Bedengan plus Untuk Menutup Pupuknya Biar tidak menguap sebelum ditanam Pak Minta tolong ini dipraktekan cara Nguruknya Mas Pri Cara nguruk Ini gini Oke Segedap ya Oke Jadi kurang lebih seperti itu Sahabat Pia Sava Untuk proses Penaburan pupuknya Nah ini kan Sengaja Lebar Gulutan masih disisakan Sekitar 10 cm Nah ini kesana Oke Nah Sambil merapikan Paritnya Ini hasil Itunya untuk Nguruk pupuk kandang Eh sorry Pupuk Dasarnya Sehingga dia tidak menguap Kalau kena embun Ataupun Kena panas Sehingga Pupuknya tidak menguap Secara Sia-sia Sehingga Bisa terserap maksimal Oleh Tanaman porang kita Nantinya Nah ini jadi rapi Jadi rapi sekali Siap Ini tanahnya Sangat gembur Sekali Sehingga Sangat Mudah Untuk Dirapikan Sehari Sehari bisa Berapa Gulut Mas Seperti ini Mas Full Seandainya Full Khusus itu Separuh Dapet Separuh Full sehari Ini Jadi ada dua manfaat ini Satu Menutup Pupuk Dasar Supaya tidak menguap Oleh Panas Sembun Ataupun Hujan yang Datang Sebelum Ditanam Yang kedua Kita juga Merapikan Paritnya Parit Atau Kalennya Supaya Airnya Lancar Tidak Bacak Tidak Mengenang Jadi Begitu Sahabat PSFAM Proses Penaburan Pupuk Dasar Di lahan Tanah Merah Kita Mudah-mudahan Bisa Berhasil Sukses Sesuai Dengan Perencanaan Kita Sebelumnya Insya Allah Ini yang Sudah Selesai Disusun Rapi Untuk Bedengannya Tinggal Siap Untuk Dilakukan Penanaman Oke Mudah-mudahan Bisa Bermanfaat Buat Teman-teman Bisa Menginspirasi Bisa Berbagi ilmu Bermanfaat Untuk Semuanya Salam Sehat Salam Berkah Sukses Selalu Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh